Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit sahabat-sahabat sembunyumah sahabat Bang J Ternak, dimanapun sahabat berada ya, sahabat setia channel Bang J oke di kesempatan kali ini Bang J masih mau membahas seputar pakan kambing ya, pakan kambing bunting karena ada yang bertanya ya tentang pakan kambing bunting yang aman atau pakan yang aman untuk kambing bunting nah tentu biasanya peternak ini adalah peternak pemula yang mungkin belum ada pengalaman dengan pakan ini untuk kambing bunting ya oke, apa pakan ya kawannya di depan rumah Bang J ada banyak hijauan kawannya, ada daun mengkudu daun alpukat yang biasanya Bang J manfaatkan untuk pakan kambing, ada daun randu juga, ada daun singkong ya meskipun jumlahnya tidak banyak kawan oke, makan apa yang ditanyakan nah ini dia kawan ya ini dia ini sudah sejak jaman dulu ya sejak dulu sekali tumbuhan ini tumbuhan ini sudah ada di rumah Bang J sejak Bang J masih kecil sepertinya sampai Bang J sudah beranak punya anak tiga bukan beranak tiga ya punya anak tiga ya ini pohon daun pohon kelor kawan ya nah nah ini ya mohon maaf nah ini dia jadi pertanyaannya apakah daun kelor itu aman untuk kambing bunting kawan ya oke ya kenapa ada pertanyaan seperti itu karena kadang memang pengalaman kita memberikan pakan kambing itu entah daun kelor atau daun randu atau hijauan pakan yang lainnya kepada kambing kita kawan itu kadang memang kadang terjadi efek yang berbeda-beda kadang ya mungkin kalau di tempat sahabat untuk pakan ini dianggap berbahaya kepada kambing di tempat kami tidak gitu ya karena sekali lagi bisa jadi karena mungkin faktor di situ dingin atau panas itu juga bisa mempengaruhi kepada kambing kita nah ini ya untuk daun kelor ini di tempat Bang J ya sekali lagi di tempat Bang J aman untuk segala kambing kawan ya mau compe mau indukan mau bunting mau melahirkan aman dan bahkan bagus ya untuk kambing yang apa namanya menyusui itu juga bagus daun kelor kawan ya atau kambing yang di masa pertumbuhan bagus daun kelor cuman kalau disini biasanya memang tidak dijadikan pakan kambing untuk daun kelor ini kawan ya biasanya kalau daun kelor disini malah dibikin apa namanya itu dibikin sup ya dibikin sup daun kelor kawan dan Bang J juga sering dan memang seger ya seger karena ini kabarnya untuk kandungannya itu hampir sama dengan yang ada di apa ya kurma atau apa Pak Bang J pernah mendengar penjelasan cuman Bang J tidak begitu ingat ya jadi sekali lagi untuk daun kelor sangat aman ya untuk kambing bunting oke ya ini dulu semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati